Intro Saat narkoba, Polresta Bus Medan melakukan penggerbekan terhadap kampung narkoba yang berada di jalan Garuda Pro Munas Mandala 2 Gang Nuri 18 Kecamatan Medan Denai. Dalam penggerbekan, petugas berhasil mengamankan 4 orang diduga tersangka pengedar narkoba jenis abu, di mana salah satu tersangka merupakan gadis belia yang masih berusia 16 tahun. Sang gadis belia tersebut mengaku diajak temannya untuk menggunakan narkotika dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kasat narkoba, Polresta Bus Medan, AKBP Sandi Cahya Priambodo mengatakan bahwa penggerbekan tersebut dilakukan berkat adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah sering dilakukan pesta dan transaksi narkoba, begitu juga dengan perjudian. Menanggapi laporan tersebut, petugas kemudian langsung menyisir lokasi. Satu dari keempat tersangka dengan inisial RR selama ini memang sudah menjadi target yang diincar oleh polisi. Sementara itu, warganya menyaksikan penggerbekan mengaku sangat mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para pengedar maupun pemakai narkotika di lokasi tersebut. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, 2 unit telepon genggam, sabu-sabu dalam kemasan plastik siap edar, serta 5 unit mesin judi jackpot. Siang rekan-rekan, jadi pada siang hari ini, Sat Narkoba Porestabes Medan melaksanakan giat GKN, berbekamung narkoba di wilayah Perjutsetuan, di daerah Jalan Garuda, Kecamatan Medan, Denai. Kami berhasil mengamankan 4 orang tersangka dengan barang bukti sabu dan juga ramor, serta alat hisap dan juga handphone. Ada berapa orang yang diamankan? Kami mengamankan 4 orang. Ada wanita di antara? Ya, 3 orang laki-laki, 1 orang wanita. Mereka ini saat ini statusnya pengguna atau bagaimana? Untuk saat ini, ini adalah atas nama Riza ini adalah Teo Kami, sudah lama, seperti itu. Yang sudah memang merasakan masyarakat di daerah Krumas Mandala tersebut. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!